Intro Kita lihat Najaya Disini ada kantung-kantung batu permata Ada Quran surat Al-Mutafifin 20 poin Surat Al-Qolam 30 poin Al-Waqiyah 40 poin Al-Baqoroh 60 poin Ali Imran 100 poin Waktunya 180 detik Untuk melanjutkan ayat-ayat tersebut Untuk yang pertama Najaya Al-Mutafifin Al-Qolam Al-Waqiyah Al-Baqoroh Ali Imran Kamu mau surat apa dulu? Al-Mutafifin Ayo ya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Liyawmin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Liyawmin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Selanjutnya Al-Waqiyah Al-Baqoroh Al-Baqoroh Al-Imran Al-Waqiyah Al-Waqiyah Yatufu Alayhim Yatufu Alayhim Wildan Mukhladun Biakwaabin Wabani Wakaas Mimma'in Selanjutnya Al-Baqoroh Al-Imran Al-Baqoroh 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 Ekwadu Al-Baqoroh 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 Al-Fatihah 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 Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bimakanu ya'amalun itu surat apa ya al-ahqaf al-ahqaf ayat berapa ya 16 ada di halaman berapa 504 berapa 504 Iya benar subhanallah sampai halamannya tahu suratnya apa ayatnya berapa ada masnya mau coba juga silahkan sebutkan halaman Bapak Coba bacakan ayat pertama di halaman 228 228 halaman ayat paling atas benar-benar ayat paling bawahnya ini yang dikatakan lumpuh otaknya lalu otak kita yang dinyatakan oleh dokter mungkin tidak lumpuh sama sekali ada apa di memori kita apakah ada ayat-ayat Al-Quran apakah kita hafal di halaman itu ada barisan ayat-ayat apa saja apa yang ada di memori kita langkah-langkah kita digunakan untuk apa sementara najat cerita dari orang tuanya dia menangis ketika tidak diajak ke masjid dia merontak dia ingin merangkak pergi ke masjid bi malu kita bi dengan aja bi bi malu kak Irfan bi malu 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 kepada Allah diberi nikmat yang cukup ternyata belum bersungguh-sungguh seperti najat banyak waktu terbuang dalam hidup kita banyak waktu yang sia-sia dalam kita menjalani nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan anak-anak aja dia bergerak 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 untuk bisa mengekspresikan Quran bahwa dia butuh perjuangan bahwa dia butuh kesungguhan kita aja yang mudah berbicara mudah melihat mudah bergerak ternyata terlalu mudah mengabaikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apa yang harus kita buktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita hambanya apa yang akan kita bawa ke akhirat sebagai amal unggulan kita anak-anak aja telah membuktikan bahwa dia punya amal unggulan yang akan dia bawa kepada Allah di alam akhirat ya Allah inilah maksimal kemampuanku ya Allah dia akan berkata inilah maksimal kemampuanku ya Allah kita apa kita apa yang akan kita bawa ke akhirat malu di depan Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah kita malu malu tidak punya apa-apa di depan Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita merasa hebat merasa punya segalanya makasih Najaya walaupun pengucapkan huruf demi huruf kamu mungkin tak sejelas teman-teman kamu tapi ini adalah maksimalnya dari diri kamu Najaya boleh dengarkan koreksi dari Kak Nabila mau? Kak Nabila bismillahirrahmanirrahim diantara peserta-peserta lain yang Najaya adalah satu-satunya yang jawab semua dengan benar dan juga ada sisa waktu dengan cara beliau seperti ini juga bacanya tetap seperti biasa saya dari kemarin ingin menyampaikan ini Naja Naja sebenarnya dari secara keseluruhan bacanya bagus tapi tinggal pengaturan nafasnya saja ya yang pertama di komentari itu nafasnya Najaya pendek itu dia semua 2 hari tidak tidur Uitulah Berapa kemarin? Ketika minyak terpengar Terlalu kemalong dia kini Baka kemarin mencet tidak bisa nafasnya dengan baik tapi saya ingin menekankan ke bunda kita lihat hasil perjuangannya dia subhanallah hari demi hari beliau sangat berusaha untuk nafasnya maksimal sampai tadi kalau kita lihat bacaannya walaupun ayatnya agak panjang-panjang tapi subhanallah beliau berusaha untuk semaksimal mungkin dan saya perhatikan juga ketika saya mengomentari huruf-hurufnya itu juga subhanallah saya melihat perkembangannya seperti itu jadi mohon adik Naja jangan berkecil hati sama kak Nabila ini untuk ke depan ke depanmu juga insyaallah ke masa depanmu juga karena mamanya Naja cerita ketika kak Nabila mengomentari bacaan Naja apalagi mengenai nafasnya Naja Naja langsung tidak bisa tidur dua hari karena Naja ingin memberikan yang terbaik nafas Naja gimana nafas Naja itu gimana kak Nabila sampai tidak enak hati dan kak Nabila juga menyampaikan ini untuk kebaikan Naja dan mamanya Naja juga tahu itu untuk kebaikan Naja karena Naja merasa bersalah enak hati Tidak maaf Bolesannya benar-benar ya enak 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 Naja Berikan syafatmu Cari kakir Berikan syafatmu